Pemirsa, mantan Kepala Desa Arjowinangun Pacitan, Rahman Wijayanto, mengambil formulir pendaftaran bakal calon wakil bupati Pacitan dari Partai Demokrat. Dalam pengambilan berkas pendaftaran tersebut, Rahman diantar puluhan relawan dari 12 kecamatan. Rahman Wijayanto, mantan Kepala Desa Arjowinangun Pacitan mendatangi kantor DPC Demokrat setempat dengan mengendari sepeda motor Senin siang. Dia didampingi puluhan relawan pendukungnya dari 12 kecamatan. Rahman mengambil formulir dan bekas pendaftaran untuk posisi bakal calon wakil bupati di Belikada 2024. Dia menyatakan kesiapan maju sebagai bakal calon wakil bupati Pacitan, mendampingi Indrata Nurbayu Aji sebagai bakal calon bupati. Bersaing dengan MTOHA dari salah satu pondok pesantren di Kecamatan Pringkuku yang sebelumnya sudah mengambil formulir pendaftaran. Pada Demokrat memang membuka untuk semua calon siapapun yang punya hak politik dan itu menjadikan semangat bagi kami. Artinya siapapun calon yang mendaptar, yang ikut kompetisi di calon bupati atau calon wakil bupati ini, insya Allah semua sudah punya kesiapan. Menurut relawan, sosok Rahman Wijayanto tepat untuk mendampingi Indrata Nurbayu Aji. Selain merupakan kader Demokrat, Rahman punya pengalaman sebagai kepala desa. Keduanya menjadi modal penting untuk membangun Pacitan. Kami dari teman-teman relawan semua ya, kenapa kami mendukung Mas Wiwit tepatnya, karena juga sebenarnya banyak alasan. Salah satunya, beliau juga mantan kepala desa, yang tentunya punya pengalaman yang luar biasa. Dan saya yakin beliau juga selama menjabat kepala desa juga paham akan kebutuhan warga, akan kebutuhan yang dasar dari warga pacitan untuk pacitan lebih aman, maju dan bahagia. Dari hasil penjaringan Baca Wabup dan Baca Wabup, tercatat ada empat nama yang mengambil formulir pendaftaran. Mereka adalah M.Toha, Roni Wahyono, Indrata Nurbayu Aji, dan Rahman Wijayanto. Bakal calon kepala daerah atau para bakal calon wakil bupati nanti mengembalikan sampai tanggal 24 Mei. Kemudian baru tanggal 24 Mei, nanti kami proses di tanggal 25, kemudian kami sampaikan kepada DPD Partai Demokrat Jawa Timur untuk disampaikan kepada DPD Partai Demokrat. Para pelamar diberi waktu sampai 24 Mei nanti untuk mengambil formulir. Berkas tersebut bakal dikirim ke DPD Demokrat Jawa Timur.